Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian dimanapun berada Pada malam hari ini tanggal 10 September 2021 Saya berdoa mudah-mudahan sahabat sekalian Selalu dalam naungan dan lindungan Allah SWT Nah sahabat sekalian ada informasi yang menarik Beberapa hari terakhir ini kita simak Berkaitan dengan gubernur Provinsi Bungkulu Memberikan tugas kepada pasukannya Saya katakan pasukan dalam hal ini adalah Inspektorat Provinsi Bungkulu Jadi gubernur Bungkulu memberikan tugas kepada inspektorat Untuk memeriksa beberapa OPD Ataupun instansi yang ada di pemerintah kota Bungkulu Nah sahabat dan sekalian Ini menarik untuk kemudian kita cermati Kita simak dan tentu kita nantikan Hasil daripada pasukan Ataupun kemudian tim dari gubernur Dalam hal ini inspektorat Memeriksa jajaran di pemerintah kota Bungkulu Ini hasilnya seperti apa nanti Tentu patut kita nantikan bersama-sama Sebagaimana kita ketahui Sahabat sekalian Di tengah perang Perang urat sarab Berkaitan dengan persoalan ijazah Berapa hari yang lalu Sangat hangat kemudian diperbincangkan Terjadi Perang opini antara pendukung gubernur Dan juga pendukung daripada wali kota Bungkulu Ataupun wakil wali kota Bungkulu Dalam hal ini Ada yang mendukung wali kota Bungkulu Ada yang mendukung gubernur Bungkulu Ada yang kemudian Sedikit mengkritik kebijakan gubernur Bungkulu Ada yang sedikit juga mengkritik kebijakan wali kota Bungkulu Tapi yang menarik adalah Terlepas Itu apakah ada Kaitan atau tidak Tentu kita tidak mengetahui Secara Pasti kita katakan Apakah kemudian diturunkannya tim Daripada gubernur Bungkulu Dalam hal ini Inspektorat Ke Pemkot Bungkulu ini Ada kaitan dengan Perang urat sarap itu Kita tidak tahu ya Perang urat sarap dalam tanda kutip ya Tapi adalah Poin kita malam hari ini Kita menantikan Kinerja Ataupun kerja Ataupun hasil kerja Daripada Inspektorat Provinsi Bungkulu Karena ini sudah Menyita perhatian Publik Bungkulu Saya Dari SK ini Saya lihat Bahwa gubernur Bungkulu ini Memerintahkan beberapa orang Dan Kita bacakan ini landasannya Ada landasannya yang pertama Itu undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah Lalu kemudian yang kedua Yang menjadi landasan adalah Peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2017 Tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Lalu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 Tentang perencanaan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2021 Yang keempat Peraturan Daerah Provinsi Bungkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah Provinsi Bungkulu Dan Yang kelima Peraturan Gubernur Bungkulu Nomor 16 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Bungkulu Nomor 41 Tahun 2016 Tentang kedudukan Susunan organisasi Tugas dan fungsi Serta tata kerja Inspektorat Provinsi Bungkulu Nah itu landasan Daripada Surat Gubernur Bungkulu ini Walaupun memang Dari pendukung Pemerintah Kota Bungkulu Juga Mengkritik keras Dengan Surat Tugas ini Nah beberapa nama Yang menjadi Diberikan tugas Maksud saya Diberikan tugas oleh Gubernur Bungkulu Seperti misalkan Dr. M.H. Heru Susanto S.E.M.M Jabatan Inspektur Provinsi Bungkulu Jabatan Dalam Tim Penanggung Jawab Yang kedua Insinyur Rudy Haryadi M.A.K Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Administrasi Wakil Penanggung Jawab Dan seterusnya Ini banyak juga Ini timnya Lalu kemudian Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kota Bungkulu Tahun 2020 Dan 2021 Selama 15 hari kerja Terhitung mulai tanggal 26 Agustus Jadi terhitung 26 Agustus kemarin Dan Beberapa OPD atau instansi yang diperiksa adalah Sekretariat Daerah Kota Bungkulu Dinas Kesehatan Kota Bungkulu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bungkulu Dinas Pendidikan Kota Bungkulu Perangkat Daerah Terkait Nah di perangkat daerah terkait Artinya mereka bisa menentukan juga ini perangkat daerah terkait yang mana ingin diperiksa Sampai tanggal ini tanggal 26 Agustus sampai dengan 15 September 2021 Jadi hanya beberapa hari lagi mereka bertugas melakukan pemeriksaan terkait dengan OPD dan instansi terkait Tentu akan menyimpulkan hasil pemeriksaan itu Nah mumpung masih ada waktu Saya ingin menyampaikan kepada Pasukan Gubernur Dalam arti tanda kutip Ataupun Inspektorat Provinsi Bungkulu Dalam melakukan pemeriksaan ini Saya menitip agar kemudian ini Juga diperiksa berkaitan dengan Refocusing Refocusing Anggaran COVID-19 Yang kemudian Beberapa waktu yang lalu digadang-gadangkan 204 miliar Walaupun yang digunakan hanya Beberapa itu Tidak semuanya kalau informasinya Tapi tentu itu uang negara Harus diaudit Dan sudah ada temuan Ataupun audit BPK Item pengadaan rasmi Nah disitu ditemukan juga persoalan Dan ditemukan kerugian Sebesar Ataupun TGR waktu itu Tapi kemudian pengembaliannya belum jelas Itu miliaran juga Nah saya pikir ini Inspektorat juga perlu masuk disitu Untuk memeriksa melakukan audit menyeluruh Anggaran yang sudah kemudian digunakan Berapa yang kemudian sudah betul-betul digunakan Dan item apa saja Tentu harus detil juga Jadi keseluruhan itu Saya kemudian menyarankan Agar kemudian diperiksa secara menyeluruh Lalu kemudian berkaitan dengan Pengembangan perkantoran Di Sebakul Juga di Betungan Nah tentu ini juga Patut juga diperiksa oleh Inspektorat Provinsi Bungkulu Termasuk juga Pemindahan makam Rencana pemindahan makam dan lain sebagainya Yang menimbulkan gejolak di tengah Tengah masyarakat Termasuk juga perual Nomor 43 Tahun 2019 Yang sangat dikeluhkan oleh Itu masyarakat yang berurusan Karena tingginya BPHTB Di kota Bungkulu Bahkan ada warga yang Mengurus itu sangat Kesusahan berkaitan dengan Tingginya angka BPHTB tersebut Nah ini juga perlu diperiksa ya Karena dugaan saya ini Perual nomor 43 tahun 2019 Ini jelas-jelas Melanggar ya Nah tentu ini juga Saya sarankan untuk diperiksa Lalu Berkaitan dengan SD 6.2 Yang sampai hari ini pun Ini belum jelas Seperti apa Kelanjutan daripada SD 6.2 Yang menyisakan Begitu banyak persoalan Yang harusnya ini disesarkan oleh Wali kota Bungkulu Termasuk persoalan hutang Yang beberapa waktu yang lalu Pemkot Bungkulu Mengajukan penundaan bayar Ya penundaan bayar Nah tentu ini Seperti apa Seperti kemampuan daerah Pada saat ingin berhutang Pada realitanya Ternyata itu Mengajukan penundaan Bayar Nah Tentu dengan Beberapa Itu yang saya sampaikan tadi Saya pikir Inspektorat Provinsi Bungkulu Mereka sudah mempunyai SOP Ataupun Kalender kerja Ataupun kemudian Apa yang harus mereka kerjakan Tentu sudah Mereka Petakan sebelum Mereka turun Ke Pemkot Bungkulu Tentu sudah memetakan Apa saja yang harus mereka kerjakan Tapi Kalau seandainya Beberapa item yang saya sampaikan tadi Belum Dimasukkan Saya pikir Ini sebagai saran Sebagai Masyarakat Untuk kemudian juga Dipikirkan Agar Itu dilakukan Pemeriksaan Secara menyeluruh Sehingga nanti Masyarakat Bungkulu Bisa mengetahui Sebetulnya seperti apa Kinerja Ataupun Beberapa Kinerja beberapa OPDF itu Instansi terkait di Kota Bungkulu Yang Beberapa belakangan terakhir ini Menimbulkan Begitu banyak Persoalan Yang terjadi Nah Menunggu Jadi kita menanti Hasil kinerja Yang akan berakhir Pada tanggal 15 September 2021 Harapan kita Ataupun saya mendesak Kepada Tim Inspektorat Provinsi Bungkulu Agar mengumumkan Hasil Pemeriksaan itu Secara Transparan Dan bila perlu Melakukan Konferensi PES Mengundang Media Yang ada di Provinsi Bungkulu Untuk kemudian Merilis Hasil Pemeriksaan Walaupun kita belum tahu Apakah Ada perlawanan Dari Pemda Kota Bungkulu Misalkan Kita gak tahu ya Ada perlawanan Apakah Perlawanan Untuk kemudian Tidak di Periksa Kita tidak tahu ya Perkembangannya Karena belum ada Pemberitaan berkaitan Dengan hal itu Ya kita berharap Tidak ada perlawanan Dalam hal itu Agar kemudian Welcome saja Pemerintah Kota Bungkulu Ayo silahkan Diperiksa Misalkan seperti ini Silahkan diperiksa Apa yang ingin Diperiksa Di Pemerintah Kota Bungkulu Silahkan diperiksa Baik itu Di Sekretariat Daerah Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pendidikan Ataupun Perangkat Daerah yang lainnya Silahkan diperiksa Jika memang Betul-betul Ada kesalah dan keliruan Silahkan diperiksa Dan sampaikan kepada kami Kami gentleman saja Misalkan seperti itu Nah cuman kita Saya tidak tahu kan Seperti apa Berkembangan di dalam Pemeriksaan Yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bungkulu Terhadap Pemerintah Kota Bungkulu Tapi yang paling penting Adalah Asal itu berlandaskan Terhadap Peraturan dan perundang-undang Yang berlaku Maka tidak ada persoalan Yang harus Menjadi persoalan Untuk kemudian Ditolak Pemeriksaan itu Dan lain sebagainya Karena memang Berlandaskan Peraturan dan perundang-undang Yang berlaku Tapi kalau tidak Berlandaskan peraturan Undang-undang yang berlaku Tentu sah-sah saja Kalau kemudian Wali Kota Bungkulu Menolak itu Cuman publik Bungkulu bisa menilai Bagaimana pemeriksaan ini Urgensinya Tapi Yang paling penting adalah Pada saat Pemerintah Kota Bungkulu Itu Bersih Maka Saya pikir mereka Akan welcome Silahkan datang Di Pemerintah Kota Bungkulu Silahkan periksa Dan beberkan Hasil pemeriksaannya Kami tidak takut Nah misalkan seperti itu Sekali lagi Kita nantikan Hasil pemeriksaan Yang akan berakhir Pada tanggal 15 September 2021 ini nanti Kita nantikan Hasil pemeriksaannya Dan Dirilis secara resmi Mengundang media Disampaikan kepada Publik Bungkulu Termasuk saya pun Ingin mengetahui Apa hasil itu Dan Saya pun akan Berbagi nanti Ke Masyarakat Bagaimana Kemudian hasil Pemeriksaan itu Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton